Suatu hari, suasana di perkotaan mendadak bendung dan terjadilah hujan. Dalam kondisi tersebut, masih banyak masyarakat yang membuang sampah atau limbah mereka ke sungai. Akhirnya, sampah-sampah tersebut menumpuk dan menjadi habitat atau sarang nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti. Banyak nyamuk yang mulai bertelur pada tumpukan sampah dan genangan air yang diakibatkan oleh hujan. Nyamuk-nyamuk yang telah berkembang biak mulai menyerang dengan menyebarkan virus D. New Hemorrhagic River atau DHF pada manusia, terutama ketika malam hari. Virus itulah yang menyebabkan terjadinya D.B.D. atau demam berdarah D. New dengan memberikan gejala sebagai berikut seperti demam tinggi, sakit kepala, mintik merah di bagian tubuh, nyeri pada bagian belakang mata, dan nyeri di sekujur tubuh. Lalu, bagaimana cara mencegah terjadinya demam berdarah? Caranya dengan menggunakan 3M. 3M bertujuan untuk memutus rantai siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Tahap pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menguras bak mandi atau wadah penampung air yang berada di dalam atau di luar rumah. Jangan lupa untuk memastikan bahwa dinding bak mandi atau wadah penampung air telah disikat dengan bersih, sebab dinding-dinding tersebut menjadi salah satu tempat nyamuk untuk berkembang biak. Tahap kedua yaitu menutup bak mandi atau wadah penampung air untuk mencegah nyamuk bertelur. Tahap terakhir yaitu dengan mengubur barang bekas atau barang yang tidak terpakai, sebab tumpukan barang-barang tersebut juga menjadi salah satu tempat nyamuk untuk bersarang. 3M plus merupakan segala bentuk kegiatan pencegahan, seperti menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk atau anti-nyamuk. Yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur. Yang keempat, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Yang kelima, menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang keenam, mengatur cahaya dan ventilasi di dalam rumah. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang dapat menjadi tempat istirahat nyamuk. Terima kasih telah menonton!